Al-Fatihah 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 Ketika kita tahu bahwasannya derajat taqwa adalah orang-orang yang disediakan oleh Allah surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang begitu jernih di sana Seolah-olah tempat itu sebagai tempat impian kita Sebagai kenikmatan yang tidak bisa digambarkan oleh mata kita memandang Telinga kita mendengar atau ucapan kita ketika kita mengucapkan Tetapi tempat itu adalah tempat yang begitu luas Maka apa disebutkan dalam al-Quran Hendaklah atau bersegeralah kita untuk meminta ampunan kepada Allah Yang mana disediakan bagi orang-orang yang bersegera meminta ampunan kepada Allah Surga seperti luasnya Seperti luasnya langit dan bumi Maka disediakan itu semuanya bagi orang-orang yang bertakwa Maka yang disebutkan oleh Ali bin Abi Talib Yang disebut taqwa itu harus memenuhi beberapa konsep atau beberapa komponen Disebutkan oleh Ali bin Abi Talib At-taqwa huwa Yang disebut taqwa itu adalah Artinya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang perlu kita perhatikan disini adalah Ketika kita mempunyai rasa ketakutan Melebihi takut kita kepada Allah Itulah yang dikatakan takut kita yang berlebihan Yang tidak sesuai dengan konsep taqwa Banyak orang yang takut miskin Banyak orang yang takut gagal pekerjaannya Banyak orang yang takut dipecat Banyak orang yang takut bisnisnya bangkrut Banyak orang yang takut bahkan di era milenial ini adalah apa Ditakutkan, diputuskan oleh pacar-pacarnya Cementerai Kenapa seperti itu? Karena pada hakikatnya Kalau kita yakin bahwasannya ketakutan kita ini kepada Allah Melebihi pada takut kita pada semuanya Maka apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Itu Nabi Muhammad SAW Maka akan dilakukan Maka konsepnya apa? Nabi membawa risalah kepada umatnya Yaitu Al-Quran Maka ketakutan ini adalah sebagai ketakutan Yang benar-benar mengantarkan kita Kepada keimanan kita Tingkatkan keimanan Tingkatkan rasa ibadah kita Karena konsep manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk apa? وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ Tidaklah aku ciptakan kata Allah Jin dan manusia Melainkan hanya untuk beribadah kepadaku Apa konsepnya? Berarti kalau kita Sahabat umat Telah keluar dari konteks ibadah Berarti tidak langsung kita telah Menyalahi konsep penciptaan kita Karena konsep penciptaan kita Tujuannya hanya untuk beribadah pada Allah Apalagi di bulan Ramadan ini Mau di bulan apalagi Allah telah memberikan kesempatan kita di bulan Ramadan ini Yang pahalanya begitu luas Samudera pun tidak akan bisa Menghalangi atau menandingi Kehebatan pahala bulan Ramadan ini Bahkan diciptakan bahwasannya Di malam Laylatul Qadar Kemudian disebutkan Apa yang disebutkan Laylatul Qadar? Laylatul Qadar itu Malam Laylatul Qadar itu adalah Lebih baik dari seribu syahr bulan Coba bayangkan Kita beribadah Kita beribadah mendapatkan Malam Laylatul Qadar Maka pahalanya Seperti kita ibadah Seperti lebih baik Kita beribadah Dari seribu syahr bulan Apalagi Yang Allah berikan kepada kita Itu adalah sebagai Rahmat kasih sayangnya Rahman rukimnya Allah pada kita Maka tidak pantas Bagi setiap orang Yang masih merasa takut Selain hanya pada Allah Takutnya Ini malahan Menjadikan kita Semakin kufur pada Allah Kufur ri'mat Allah memberikan Kesehatan kepada kita Kemudian Salah Allah Dengan Penyakit yang telah diterimanya Menjadikan kita Semakin jauh pada Allah Maka dari sana Al-Hawfu biljali Rasa takut kepada Allah ini Harus diimplementasikan Dalam kehidupan sehari-hari Berarti Apa yang diperintahkan Allah Apa yang dilarang Allah Karena kita takut Allah mengawasi kita Dengan malaikat rukim dan atim Yang senantiasa mencatatnya Maka tidak ada Satu kata pun Satu huruf pun Yang terlewat oleh malaikat rukim dan atim Yang nanti Suatu saat akan dilaporkan Kepada Allah Dia merupakan Setiap harga yang kita melakukan Setiap amal yang kita lakukan Setiap jejak langkah Yang kita langkahkan Akan Allah catat Dan tidak akan pernah terlewat Satu detik pun Itulah kehidupan Allah Maka pantas kita harus takut pada Allah Sahabat umat yang Saksa dirahmat oleh Allah SWT Maka konsep kedua Yang disebutkan oleh Ali bin Abi Talib adalah Dari Konsep takwa ini Adalah Al-imanu Bitanzil Kita harus beriman Terhadap apa-apa yang diturunkan Oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Apa Al-Quran Al-Quran disebutkan bahwasannya dalam Al-Quran Agama yang diridui oleh Allah Serta dideklarasikan oleh Allah Dan Allah ridau Adalah agama Islam Apa kalimatnya Apa firman Allah Pada hari ini Kata Allah Aku telah sempurnakan Imanku Dikatakan apa Lakumul Islam Dan aku ridau Waroditu Kalimatnya apa Waroditu Aku ridau Perhatikan Ketika Allah mengatakan ridau Langit dan bumi menjadi saksinya Tidak ada Yang patut kita aneh Selain agama Islam Berarti Inilah agama yang benar-benar diridui oleh Allah Kalau Allah ridau Lebih besar pahalanya Dari apa Dari surga dan nerakanya Allah Kenapa Karena kalau kita mengharapkan surga dan nerakanya Allah Ada tingkatan yang lebih besar lagi Apa Anugerah dari Allah Ketika kita mengharapkan anugerah Allah Apa yang lebih besar Maka ridau Allah lah Yang dikatakan Paling besar Yang dicapai oleh setiap orang Karena logikanya Kalau Allah ridau Apapun yang menjadi keinginan seorang hamba Apa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Ketika keimanan kita Meyakini dengan hati kita Mengucapkan dengan lisan kita Kemudian mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita Maka wajar disana Ketika kita meningkatkan keimanan Maka konsep takwa akan benar-benar diraih Maka pantas Ali bin Abi Talib mengatakan seperti ini Ketika engkau hidup Di dunia Harus seperti ikan yang ada di lautan Kita tahu rasa laut Air laut itu asin Tetapi rasa ikan tidaklah asin Seperti air laut Berarti dimanapun kita hidup Jangan terwarnai dengan keadaan lingkungan Jangan berubah kita Justru kita yang harus mewarnai mereka Itulah konsep yang berikan oleh Ali bin Abi Talib Yang mempunyai unsur keimanan Dan dikatakan Ali bin Abi Talib adalah Salah seorang yang dijamin Bahwa Ali bin Abi Talib sebagai ahli syurga Mempunyai istri yang bernama Fatima Anak Nabi Muhammad SAW Coba bayangkan Apa yang terjadi Ketika menantunya Rasulullah Mengatakan kalimat takwa dengan kalimat Al-iman bitanizil Keimanan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Yaitu Al-Quran Dan as-sunnah menjadi pelengkapnya Maka tidak ada kata untuk menolak Kita harus mengimani kepada Al-Quran Dan kepada Nabi kita Sebagai panutan kita Yaitu Nabi Muhammad SAW Sahabat rumah yang selesai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ali pernah berkata juga Ali bin Abi Talib pernah berkata juga Dengan kalimat apa Bahwasannya Kalau Allah do'aku Meminta kepada Allah Dan Allah langsung mengabulkannya Aku hanya bersyukur satu kali Tetapi Kalau misalkan do'aku Belum dikabulkan oleh Allah Aku bersyukur tiga kali Kenapa Ali mengatakan seperti itu Karena Ali mengatakan Kalau misalkan do'anya langsung Dijabah oleh Allah Berarti Itu do'a atas keinginanku Tetapi Kalau misalkan do'aku Belum dikabulkan oleh Allah Aku bersyukur tiga kali Berarti Apa yang dikabulkan oleh Allah Selama penantian do'aku Berarti itulah Pilihan Allah Yang diberikan kepada Amba Maka konsepnya disini Seorang Ali bin Abi Talib Mewasiatkan kalimat taqwa ini Adalah suatu hal yang saat bermakna Dalam diri kita Suatu hal yang bermakna Di dalam sanubari kita Yang harus kita Lakukan Sebagai panutan Maka yang ketiga Konsep yang dikatakan Iman Alaw misalkan Bahwasannya Kita melakukan Segala sesuatu Dengan anggota tubuh kita Tangan kita akan Ditanyakan oleh Allah Selama ini Ngapain aja Selama kita didimit Mata ini akan ditanya oleh Allah Selama ini melihat apa saja Selama kita di dunia Mulut kita akan ditanya oleh Allah Selama ini Apa yang kau bicarakan Selama kau di dunia Kaki ini akan ditanya Selama ini Engkau lakakan kemana saja Ketika engkau berada di dunia Maka Wa'amalim bil'arka Hati-hati Semua adalah milik Allah Berarti suatu saat Allah akan meminta Pertanggung jawaban kepada kita Atas apa yang pernah kita lakukan Sahabat Ummah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Konsep iman Atau taqwa Yang ketiga Disebutkan oleh Ali bin Abi Talib adalah Al-Qona'atu ala rizki Walau kana olilani Artinya Kita harus kona'ah Terhadap apa yang diberikan oleh Allah Menjadi konsep rizki kita Walaupun rizki kita sedikit Makanya disini Konsep dikatakan Kona'ah ini Adalah konsep Yang benar-benar Paling tinggi Ketika kita menerima Segala rizki dari Allah Karena kenapa? Karena yang pertama Adalah di dalam Kona'ah harus ada Unsur ikhlas Ikhlas itu terbagi kepada tiga Apa yang pertama? Ikhlas memberi Ketika kita memberi kepada orang yang membutuhkan Maaf Jangan mengharapkan kita Meminta balasan Atau imbalan Dari mana? Dari orang yang kita dikasih Atau kita berikan kepada diri Berarti kita memberi Lupakan Biar Allah yang membalas Kemudian yang kedua Ikhlas menerima Ini yang berat Ketika kita melakukan segala sesuatu Sudah optimal Kemudian kita mengharapkan upah Yang menjadikan Mungkin nominalnya bisa terukur Dan kebetulan kita lagi butuh Apa yang terjadi? Kalau ternyata Mereka memberikan kita Tidak sesuai dengan apa yang telah kita berikan kepada mereka Jangan merasa khawatir Karena akan hilang keikhlasan kita Karena apa yang kita lakukan Harus benar-benar Allah kok yang akan membalasnya? Percuma Kalau misalkan Maaf Kita melakukan segala sesuatu Hanya dibayar Sekitar 4 juta 5 juta Tetapi Allah telah memberikan Di syurga Karena Bahwasannya Allah telah memberikan Ganjaran yang lebih dari itu Bahkan Allah mungkin Bangunkan rumah yang begitu indah Di syurga Apakah tidak terbayang? Yang rata-rata Umat Mabi Muhammad Hidup hanya 65 tahun Berarti Kalau misalkan Satu hari Kita di akhirat Seperti seribu tahun Kalau 65 tahun Berarti kita hidup hanya 15 menit Sahabat Umat Bayangkan 15 menit Kita hidup di akhirat Dipertaruhkan Dengan kehidupan kita yang Kekal abadi 65 tahun itu Soalnya seperti 15 menit di akhirat Jadi konsepnya apa? Konsepnya Lakukan dunia ini Sebagai bekal Untuk di akhirat sana Karena konsepnya Yang ketiga adalah Al-Qona'at Al-Rizki Kita menerima Segala sesuatu Dari Allah Rizki dari Allah Kita harus menerima Semuanya dengan ikhlas Walaupun Rizki itu sedikit Itulah dikatakan Qona'at Atas Rizki kita Sahabat Umat Yang sosial dirahmati oleh Allah SWT Maka konsep yang keempat Yang diberikan oleh Ali bin Abi Talib Dalam pesat Akwa ini adalah apa? Yang keempat adalah Al-Istiyadadu Bil Mauti Yaitu Persiapan kita Terhadap mati Yang jadi pertanyaan Pada hari ini Berapa kali Mulut kita Lisan kita Berdikir pada Allah Minimal Kita harus 70 kali Berdikir Di dalam satu hari Kalau kita Masih menghitung Misalnya 70 kali Udah lebih kok Berarti kita masih Hitung-hitungan dengan Allah Maaf Kalau kita sudah Hitung-hitungan dalam Masalah zikir Berarti Konsepnya kita Masih jarang zikir Sama Allah Apa persiapan kita mati? Banyak orang Yang memikirkan Upgrade mobil Mobil mewah Tetapi Apakah pernah Persiapan? Bahwasannya Kendaraan yang terakhir Kita adalah keranda Kita mempercayakan Keranda kita Keranda yang baru Ada juga Kita tetap nyewa Kepada DKS Itu pun Dikatakan kerandanya Keranda yang seker Padahal keranda itu Yang akan mengantarkan kita Kepada liang lahat Terakhir kita Satu ke dua meter Orang yang dikatakan Paling kaya pun Tetap Yang disebut Yang lahatnya Hanya Satu ke dua meter Yang jadi pertanyaan Banyak orang Yang mempersiapkan Bagaimana Cara hidup Enak Tetapi sedikit orang Yang mempersiapkan Bagaimana Cara mati Enak Sudah hidup Sudah Persiapkan Cara hidup Enak Dan persiapkan Cara mati Enak Maka keduanya Akan seimbang Ketika Malah ikat Ijro'il Mendatangi kita Dan mencabut Dewa kita Kita sudah tersenyum Karena yang sudah Dilihatkan adalah Gambaran surga Yang benar-benar Akan memberikan Kepada hamba Allah yang bertakwa Karena persiapan mati Mau kapanpun Mau dimanapun Mau anak siapapun Atau dalam keadaan Apapun Kita harus siap Kita masih takut Hutang kita belum terbayar Kita masih takut Istri kita nanti Makan apa Kalau kita mati Kita masih takut Anak kita belum dapat warisan Ingat Kalau kita masih punya hutang Dan yakin Suatu saat Ada yang bisa Membayarkannya Kita pernah Melakukan kebaikan Kepada setiap orang Yang mungkin itu Diingat oleh orang lain Dan meminta Doa pada Allah Allahumma nahnu Na'udubika Min golabatiddayini Ya Allah Aku berlindung Kepadamu ya Allah Agar apa Agar aku Dilepaskan Dari nyuritan hutang Berarti Kalau kita wafat Insya Allah Anak kita Yang akan membayarkan Hutang kita Insya Allah Teman-teman kita Yang baik Akan membayarkan Hutang kita Atas apa Ketika Allah Tanya-pertanya yang masuk Kesini Yang insya Allah Saya akan menjawabnya Insya Allah Atas segala kemampuan Yang Allah Berikan kepada saya Insya Allah Baik Yang pertama Saya bacakan Dari saudari Dari saudari kita Saudari Yanni Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ketika terjadi Bagaimana Bagaimana Pertanya Bagaimana Pertanya Ketawaan Dikatakan tadi Takut kepada Allah Yang dikatakan Takut ini adalah Kita hanya yang ditakutkan Hanya Allah Semata Yang kedua adalah Iman terhadap Apa yang diturunkan Oleh Allah Yaitu Al-Quran Serta As-Sunnah Sebagai Pedoman hidup kita Yang ketiga adalah Kita Al-Qona'ah Bisa menerima Apakah wabah ini Semakin meningkatkan Keimanan Atau semakin kita Semakin kukur Semua Allah Nah Maka konsep yang keempat Adalah Istiadadu Bilmauti Bagaimana persiapan kita Ketika menghadapi kematian Apakah dengan wabah ini Kita terkena Dan kita mungkin Bisa wafat Itu lebih baik Daripada kita hidup Tetapi tidak ada manfaatnya Apa yang terjadi Yang terjadi Nah umbubillah Kalau kita Selama hidup kita Melakukan kemaksiatan Wallahu'alaubi Baik Pertanyaan selanjutnya Sahabat umat Ada dari Saudara kita Eza Masya Allah Assalamualaikum Istad Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Mohon Istad Kiat-kiatnya Agar senantiasa Bertakwa Masya Allah Takwa ini Diajarkan Konsepnya adalah Konsep iman Iman ini Adalah Yang diajarkan Adalah bagaimana Kita melakukan Segala sesuatu Apa yang menjadi Perintah Allah Dan menjadi Larangan Allah Maka lakukanlah Ketika kita Meyakini Iman kita pada Allah Berarti pertama Iman pada Allah Dengan konsepnya apa Yang kedua Iman pada malaikat Yang ketiga Iman kepada Kitab Allah Iman kepada Rasul Allah Iman kepada Hari akhir Dan iman kepada Kododan-kodar Tingkatkan itu semuanya Sehingga kita Sehingga kita mendapatkan Dikatakan Derajat ketakwaan Yang benar-benar Begitu sempurna Makanya Selain itu apa Rukun Islam Yang diajarkan oleh Islam Maka laksanakan itu semuanya Yang pertama adalah Syahadat Kita pun selalu Mengucapkan syahadat Dalam setiap Sholat kita Kemudian Kalau kita jadi Mu'adhim Kita mengucapkan Syahadat juga Kemudian Yang kedua adalah Lakukan sholat Pertama Maaf Kalau orang-orang Yang masih Ngulung-ngul waktu sholat Masih Artinya sibuk Ketika melakukan Pekerjaan Dentrok dan waktu sholat Itu menjadi Pilihan kita Dan dilema Maka yang harus kita Tiga adalah Sholatlah Awal waktu Kemudian Apalagi Setelah itu Ketika Setelah sholat Maka lakukanlah Yang ketiga adalah Boleh Dengan kita Artinya apa Melakukan zakat Saw Kemudian Yang kelima adalah Bagi yang mampu Dan dimampukan oleh Allah Laksanakanlah Ibadah haji Insya Allah Dengan ketakwaan itu Kita akan meningkat Sedikit Sedikit Insya Allah Kemudian Dari Saudara Beben Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bolehkah Tidak berpuasa Ketika syafar Sarannya apa saja Teman-teman yang selamat Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Syafar itu adalah Salah satu syarat Ketika kita mendapatkan Rusoh Boleh kita tidak Beri saum Syaratnya apa Kalau yang dikatakan Itu bagi kita Memberatkan kita Sehingga kita Tidak melakukan Saum Dulu dikatakan rusoh Karena kenapa Perjalanan saum Lewati padang pasir Kemudian Yang digunakan adalah Kendaraannya bukan Seperti sekarang Pakai mobil Pakai AC Kemudian Pakai pesawat Tetapi yang mereka Lakukan adalah Mereka melakukannya Dengan Menggunakan unta Menggunakan kuda Yang mana Dikatakan disana adalah Rentan Bagi mereka Ketika Kalau misalkan Tidak berbuka Maka mereka Tidak ada kekuatan Makanya disana Ruhso Ruhso itu adalah Pilihan Bagi setiap Hamba Dia boleh memilih Antara Dia boleh berbuka Ataupun Dia melanjutkan Saumnya Baik Pertanyaan selanjutnya Dari Saudari Henning Ustaz Bagaimana ciri-ciri Orang yang mendapatkan Malam Laylatul Qadar Masya Allah Tadi disebutkan Bahasanya Orang yang bertakwa Pasti mendapatkan Malam Laylatul Qadar Salah satunya adalah Ketika dia Di 10 malam terakhir Dikatakan Ketakutannya itu Yang ditakutkan Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Keimanannya meningkat Seolah-olah Hidupnya itu Tidak ada Yang lain Selain harus ibadah Artinya Meskipun dia kerja Tetapi tetap Kerjanya adalah Kerja yang bermanfaat Memberikan Dikatakan Asas manfaat Bagi yang lainnya Yang ketiga Artinya apa Berarti dia Kona'ah Artinya Mau kerjanya itu Maaf Dapat THR Ataupun tidak Dapat insentif Atau tidak Tetap Kerjanya itu Karena kerja dia Lilah Karena Allah Karena Lilah Insya Allah Tidak akan lelah Insya Allah Ibadahnya pun Tidak bakal luluh Dan semangatnya Tidak bakal leleh Makanya Sering mengallah Insya Allah Dapat oleh-oleh Insya Allah Seperti itu Allah Kemudian Pertanyaan selanjutnya Dari Abah Assalamualaikum Ustaz Apakah ada Metode Untuk menjemput Maut Masya Allah Disini disebutkan Bahwasannya Ada doa Seorang sahabat Saya lupa Namanya siapa Tetapi pernah berdoa Seperti ini Ya Allah Kalau misalkan Umurku Masih bermanfaat Untuk agamamu Ya Allah Maka panjangkanlah Umurku Tetapi kalau misalkan Umurku ini Tidak ada manfaat Untuk agamamu Ya Allah Maka cabutlah nyewaku Berarti ini Ini apa Menjemput maut ini Kalau kita sudah Mempersiapkan kematian Menjemput maut ini Adalah takdir mutlak Allah Sampai Nabi Muhammad S.A.W. pun Tidak tahu Tentang masalah Kematian Dan kelahiran seorang Kenapa Karena itu adalah Takdir mutlaknya Allah Sehingga siapa Sehingga siapapun Dalam menjalankan ini Jalankan Dijalannya Allah Dijalannya Syirat Al-Mustakim Yang jangan sampai Kita mengikuti Orang-orang yang sesat Yang mengikuti Orang-orang yang Menang-menang Mempersiapkan Sesuatu dengan Keduniawian Bahwasannya Yang penting Diukur dengan materi Itulah yang dikatakan Bahwasannya Menjemput Mangut kita Dengan menjemput Dengan amal S.W. Sahabat Umar yang Saksa dirahmati oleh Allah S.W.T Mungkin hanya itu Bisa sampaikan Mohon maaf Kalau banyak salah Insya Allah Sahabat Umar Mudah-mudahan Segala sesuatunya Ada dalam Lindungan Allah S.W.T Dan mudah-mudahan Kita mendapatkan Ridha Allah Dan mendapatkan Malam Laylatul Qadar Dan jangan lupa Bagi yang belum sahur Sahur terlebih dahulu Dan mudah-mudahan Amal Ibadah Sahumnya Diterima oleh Allah S.W.T Sebagai amalan Yang benar-benar Memperberat Timbangan kita Di umil akhirah Sebelum kita Akhiri Sahabat Umar Marilah kita berdoa Sehingga Kajian pada kali ini Bermanfaat Karena di tempat Majlis ilmu Adalah salah satu tempat Di jabahnya doa Kita sangat sabar Istighfar Pada Allah S.W.T Astagfirullah Ladi Alladhi La ilaha illahu Walhayil qayyum Watu bilaiki Astagfirullah Al-Azim Alladhi La ilaha illahu Walhayil qayyum Watu bilaiki Astagfirullah Al-Azim Alladhi La ilaha illahu Walhayil qayyum Watu bilaiki Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Allahumma Allahi fawqa'idihim Faman nakatha Fa'innama Yangkutu Ala napsih Wa man Awfa Bima Ahada Alayhub Allahi fawqa'idhihim Wa fasayyutihi ajran Adhima Ya wadud Ya wadud Ya wadud Ya dhal Arshim Majid Ya fa'al Lima yurid Nas'aluka Binuri Wajhikal Ladi Mala Kana Arkan Arshika Wabikudur Ratikan Lati Wasyikta Kulla Shai'in Rahmatan Wa Ilman Ya Mujitu Agitna 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 Fa'akrimna Minal Fahmi Wal Hidbi Hatta Nah Faruh Lama Saminah Minal Al-Quran Ilah Hanna Akrimna Birizki Mahal Limin Hais Lana Tasib Rabbana Hablana Minas Salihin Rabbana Latuzik Kulubana Ba'da Idh Hadayitana Wahhablana Min Ladun Karah Inna Ka'ant Al-Wahhab Waliwalidaina Dalam mendapatkan pengetahuan Dalam mencari pengalaman Dan dalam mengemban amanah Untuk menjadi manusia yang lebih baik Namun Dalam perjalanan kita Dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan Zaman mendatangkan beragam pilihan Namun yang baik untuk kita Tidak selalu jelas di depan mata Karena itu Umah hadir untuk kita Sebagai penunjuk arah Yang insyaallah memberi pencerahan Dan sebagai sahabat Yang insyaallah senantiasa mengingatkan Dalam perjalanan kita pulang Menuju jannah Umah Teman Ibadahmu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton